Intro Karena tadi sholat bisa mencegah kita daripada perbuatan geji Baik ucapan ataupun perbuatan dengan anggota badan Apa sih makna daripada sholat bisa mencegah pelakunya Dari perbuatan geji dan mungkar itu Para ulama memiliki dua pendapat dalam hal ini Apa maksud sholat bisa mencegah daripada perbuatan geji dan mungkar Pendapat pertama adalah Jadi sholat itu melarang Sholat itu melarang kita para pelakunya Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang geji dan mungkar Jadi sholat itu melarang Kenapa bisa seperti itu Karena sholat itu lihat Kalau kita perhatikan Di dalam sholat itu ada takbir Mengagumkan Allah Kita mengatakan Allahu Akbar Kita agumkan Allah Ada tasbih Mensucikan, menyucikan Allah Subhanallah ada di situ Kemudian ada khira'ah Ada bacaan Qur'annya Orang yang sholat berarti dia bermunajat kepada Allah Orang yang sholat sedang berbicara kepada Allah Sedang bermunajat kepada Allah Plus di situ ada bacaan Al-Quran Orang yang baca Qur'an Sedang diajak bicara sama Allah Ada ruku, ada sujud Tanda penghambaan diri Yang mutlak kepada Allah Tanda penghormatan Penghambaan diri kita kepada Allah Yang mutlak Yang sungguh-sungguh Dengan cara ruku dan sujud Bahkan sujud Khusus untuk ruku dan sujud Diharamkan selain daripada untuk Allah Sampai segitunya Jadi seakan-akan sholat ini Mengatakan kepada kita begini Jangan engkau lakukan Perbuatan-perbuatan keji dan mungkar Bagaimana bisa engkau bisa melakukan Perbuatan keji dan mungkar Dan bermaksiat kepada Allah Sedangkan engkau sudah sokuk kepada Allah Sujud kepada Allah Menyucikan Allah Mengagungkan Allah Memuji Allah Taat kepada Allah Tunduk patuh kepada Allah Gimana Orang-orang seperti ini Tidak layak Orang yang menyucikan Allah Mengagungkan Allah Memuji Allah Tunduk patuh Sujud ruku Hanya kepada Allah Lihat orang yang seperti ini Orang yang seperti ini Tidak pantas bermaksiat kepada Allah Tidak pantas menentang Allah Gimana bisa Katanya kita mengagungkan Allah Dan itu sholat Bentuk pengagungan kita kepada Allah Masa mengagungkan Allah Kok maksiat sama Allah Kan gitu Jadi sholat ini seakan-akan bicara sama kita Sholat ini yang memerintahkan kita Dan sholat dia yang melarang kita Agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar Kenapa? Karena kita sudah mengagungkan Allah Kita sudah menunjukkan rasa cinta kepada Allah Dengan sujud kita Ruku' kita Memuji Allah Biar Ini dilakukan oleh orang yang sholat Oleh karenanya Seorang sahabat Ibn Mas'ud Rasulullah Beliau pernah ditanya Tentang Seseorang yang Sholatnya Khushu Sholatnya panjang Apa pendapatmu tentang orang ini? Apa pendapatmu tentang orang ini? Kata Imam Ibn Mas'ud Beliau mengatakan Sholat itu Tidak akan Bermanfaat Kecuali Untuk orang yang Menaati sholat Loh gimana? Ada orang Menaati sholat ini gimana? Gimana ada orang Menaati sholat? Caranya adalah Menghindari Apa yang Dilarang oleh sholat Nah sholat itu Emang melarang apa? Sholat kan Melarang apa sih? Melarang Kekejian Dan kemungkaran Perbuatan-perbuatan Yang keji Perbuatan buruk Perbuatan mungkar Itu dilarang oleh sholat Ibn Mas'ud Mengatakan sholat itu Tidak manfaat Kecuali untuk orang Yang taat sama sholat Gimana taat sama sholat? Nurut Sholat kan Memerintahkan kita Agar kita menghindari Perbuatan yang keji Perbuatan yang mungkar Perbuatan yang buruk Baik berupa kata-kata Ataupun perbuatan Dengan anggota badan kita Maka sholat Tidak bermanfaat Kecuali Kalau orang tersebut Betul-betul taat Kepada sholat Nurut kata sholat Jangan Ya jangan Jadi Pendapat pertama ini Sholat lah Yang melarang kita Untuk melakukan Perbuatan itu Melarang Seakan-akan sholat Itu mengatakan Kepada kita Hei kamu Jangan pernah Lakukan kekejian Jangan pernah Lakukan kemungkaran Jangan pernah Lakukan keburukan Ini sholat Seakan-akan berkata Dengan lisanul halnya Kepada kita Kemudian pendapat kedua Makna sholat Melarang Daripada Kekejian Dan kemungkaran Maknanya adalah Sholat Bisa mencegah Seseorang Yang melakukannya Daripada Perbuatan Keji Dan mungkar Jadi sholat Bisa mencegah Kalau tadi sholat Melarang Jadi gini Bedain Dibedakan Kalau pendapat pertama Tadi sholat Yang melarang Kita untuk Melakukan Perbuatan Keji Dan Mungkar Sholat Yang melarang Seakan-akan Sholat berkata Kepada kita Jangan lakukan Ini Jangan lakukan Itu Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Ini Mendapat Pertama Sehingga Dikatakan Riwayat dari Imam Ibn Mas'ud Orang sholat Tidak bermanfaat Kalau dia tidak Taat kepada Sholat Kenapa Taat Emang sholat Memerintahkan Kita sesuatu Iya Memerintahkan Agar kita Berbuat baik Dan melarang Kita Agar kita Berbuat Untuk tidak Berbuat buruk Maka Taat di sholat Kalau pendapat Kedua ini Mencegah Jadi bukan Melarang Tapi Mencegah Jadi sholat Dengan sendirinya Bisa mencegah Seseorang Daripada Perbuatan Keji Dan Mungkar Jadi sifatnya Bukan seperti Memerintah Atau Melarang Bukan Lakukan Atau tidak Lakukan Bukan Tapi Langsung Mencegah Ini pendapat Kedua Dan kata Para ulama Sholat Akan Mencegah Seseorang Daripada Perbuatan Keji Dan Mungkar Itu benar Tapi Itu tergantung Daripada Kadar Kekhusuannya Kadar Ketulusannya Lihat Kadar Cahaya Yang Dibawa Oleh Sholat Dan Ini dari Orang Berbeda Berbeda Ingat Sholat Itu Cahaya Dalam Sebuah Hadis Wassalatu Dan Hadis Panjang Wassalatu Nur Sholat Itu Cahaya Dan Yang Namanya Cahaya Itu Musir Namanya Kegelapan Tidak Tidak Mengusir Perbuatan Perbuatan Keji Tadi Karena Itu Kegelapan Lihat Kemaksiatan Sama Dengan Kegelapan Kemungkaran Sama Dengan Kegelapan Kegelapan Bisa Hilang Dengan Apa Cahaya Solat Sama Dengan Cahaya Berarti Yang Bisa Ngusir Kegelapan Yaitu Kemungkaran Kekejian Adalah Solat Maka Siapa Yang Kuat Cahaya Solat Maka Solat Tersebut Akan Mencegah Dia Daripada Perbuatan Keji Dan Mungkar Maka Jangan Salahkan Solat Katanya Solat Bisa Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Ini Ada Solat Tapi Kok Tiap Pagi Dia Mencuri Contohnya Ini Ada Solat Tapi Lisannya Masya Allah Lebih Tajam Daripada Pedang Nyakitin Hati Orang Sini Nyakitin Orang Masya Allah Itu Lisan Apa Lisan Itu Katanya Solat Yang Jangan Disalahkan Solat Salahkan Orang Yang Melakukan Solat Tadi Itu Karena Kata Para Ulama Itu Pendapat Kedua Mengatakan Bahwa Solat Bisa Mencegah Bukan Dia Yang Melarang Tapi Dia Langsung Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Bahasa Lainnya Begini Saja Melindungi Gitu Aja Biar Enak Mencegah Atau Melindungi Seseorang Daripada Perbuatan Keji Dan Mungkar Ketika Ada Orang Solat Kemudian Dia Kok Masih Senang Masih Jangan Salahkan Solat Salahkan Orangnya Kenapa Karena Solat Bisa Mencegah Seseorang Daripada Perbuatan Keji Melindungi Seseorang Daripada Perbuatan Keji Ada Syaratnya Syaratnya Apa Tergantung Daripada Kekhusu Harus Ada Khusu Harus Benar Solat Harus Hadir Solat Ingat Solat Itu Munajat Bahkan Dalam Banyak Hadis Dikatakan Kalau Kita Solat Kita Sedang Berhadapan Dengan Allah Selamat Selamat Terima kasih.